Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kembali lagi berjumpa dengan saya di serunifam channel yang secara khusus membahas seputar budidaya petanakan ayam kampung pada kesempatan video kali ini saya mau sharing bagaimana caranya kita memberikan vaksin yang dicampur dengan air minum pada kasus ini ayam saya berusia tiga minggu untuk ayam cober populasi seratus ekor saya akan memberikan vaksin untuk penyakit ND atau biasa disebut dengan tetelo bagaimana tahapannya simak video ini sampai habis jangan lupa like dan subscribe bagi anda yang yang belum berlangganan agar channel ini bisa terus berkembang ini saya baru saja membeli vaksin ND harganya Rp17.000 untuk dosis 100 ekor jenis vaksin yang akan saya berikan ini adalah ND Lasota bagi anda yang belum tahu ND Lasota adalah vaksin lanjutan dari vaksin ND yang sudah kita berikan sebelumnya jadi misalnya ketika kita membeli DOC atau anak ayam itu biasanya sudah divaksin dari pabriknya sehingga kita hanya perlu melanjutkan dengan vaksin lanjutan nah ini adalah lanjutan dari vaksin ND sebelumnya yang kemudian disebut dengan ND Lasota bagi anda yang memelihara ayam 100 ekor atau bahkan lebih harus menggunakan vaksin demi mencegah penyakit dari penyakit ND itu sendiri ND atau di Indonesia biasa disebut dengan tetelo itu penyakit yang sangat berbahaya dan penularannya bisa sangat cepat pada ayam biasanya lewat pakan dan air minum Hai tandanya kalau ayam itu terkena penyakit ND biasanya matinya itu sangat cepat dengan ciri lehernya itu seperti tertekuk jadi ada baiknya kalau anda memelihara ayam jumlahnya banyak itu wajib sekali untuk divaksin baik itu ND kumboro dan vaksin vaksin lainnya ini vaksinnya kita buka ya lalu kita tinggal tuangkan dengan air ke dalam botol vaksin dan kita kocok-kocok seperti ini sampai kelihatan cairan atau larutan dari vaksin ini agak apa teruh ya seperti tadi agak kecoklatan kekuningan setelah kita kocok-kocok lalu kita campurkan dengan air minum kita langsung masukkan ke dalam botol air minum ini kita ambil lagi air dan kocok-kocok lagi supaya bersih nah kita masukkan lagi airnya tidak perlu banyak karena ini untuk 100 ekor saya hanya gunakan sekitar satu liter air saja kita kocok-kocok lagi di dalam wadah air minumnya buat informasi saja ini sangat penting ya karena ini vaksin itu adalah semacam bakteri yang dilemahkan ada baiknya anda melakukan vaksinasi itu pada pagi hari atau sore hari jangan melakukan vaksinasi pada siang hari atau saat kondisinya panas karena itu bisa membuat vaksin atau bakteri yang dilemahkan yang tadi menjadi mati ya nah ini langsung kita berikan ke ayam informasi kedua yang sangat penting kalau anda memberikan vaksin dengan cara metode air minum adalah puasakan ayam itu dua jam sebelum minimal dua jam ya kadang saya bahkan dua jam setengah atau tiga jam kita puasakan artinya ayam itu tidak tidak boleh minum sama sekali sehingga ketika kita berikan vaksinnya mereka akan langsung minum karena ghausan nah seperti ini ya mereka sebelumnya kita sudah puasakan selama tiga jam jadi ketika saya berikan air minum yang sudah dicampur dengan vaksin ND mereka langsung meminumnya ini totalnya ada 100 ekor ayam dan ayamnya yang saya pelihara adalah ayam jenis jowo super atau ayam kampung super Hai itulah informasi seputar tahapan cara memberikan vaksin lewat air minum kepada ayam apabila anda suka dengan video ini silakan like dan bagi anda yang belum berlangganan atau subscribe video ini silakan subscribe dulu channel ini supaya bisa terus berkembang memberikan inspirasi dan informasi yang bermanfaat bagi anda para peternak ayam kampung salam peternak salam satu hobi selamat menikmati 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 selamat menikmati